Terkait dengan penetapan status Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak sebagai tersangka atas dugaan suap kasus impor daging sapi, saat ini kita sudah terhubung dengan Juru Bicara KPK, Johan Budi. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi, Pani. Pak Johan, saat ini apa yang sedang dilakukan oleh atau yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait dengan penetapan status dari Lutfi Hasan Ishak? Ya, tadi setelah kita sampaikan secara langsung surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di KPK, tadi Pak LHI setengah jam yang lalu hadir di gedung KPK dan saat ini mungkin sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Ya, sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan suap yang diduga berkaitan dengan impor daging sapi di Departemen Pertanian. Dan ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Ya, Pak Johan, mengapa ini kepada Lutfi Hasan Ishak ini penetapannya langsung sebagai tersangka? Biasanya kan prosedurnya, seperti yang kita tahu, biasanya ini penetapannya sebagai saksi dulu, kemudian tapi saat ini cukup tidak biasa, saat ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa pertimbangan dari penyidik KPK sendiri? Saya kira ini biasa juga dilakukan oleh KPK ketika KPK melakukan upaya paksa, ya, tangkap tangan. Nah, jadi ini perlu dijelaskan pada publik bahwa ini bermula dari tertangkapnya tiga orang, ya, atau empat orang yang salah satunya adalah biak luar, ya. Jadi, dari hasil operasi tangkap tangan, ya, dilakukan KPK kemarin malam, kemudian dari pembangan baik itu keterangan saksi, kemudian juga putih-bukti yang dipunyai oleh penyidik KPK, kemudian KPK menyimpulkan bahwa LHI terlibat di dalam kedugaan tindak pidana kurusi ini. Karena itu, tadi malah sekitar pukul 7 malam dilakukan gelar perkara, dan kemudian ditetapkanlah empat tersangka, ya, bukan LHI ini bukan belakangan, tetapi bersama-sama, tadi disampaikan empat tersangka, Nah, masing-masing, dua dari PT, IU, kemudian satu adalah AF, yang diduga sangat dekat, ya, berhubungan dengan LHI dan kemudian LHI juga. Jadi, bukan belakangan ditapkan sebagai petangka, tetapi bersama-sama, ya, tadi empatnya itu. Pak Johan, tadi Bapak menyebutkan bahwa Lutfi Hassan tertangkap tangan. Bapak bisa menjelaskan kronologisnya, bagaimana kejadiannya, dan seperti Lutfi Hassan ini, apakah berada di lokasi saat itu, atau bagaimana? Saya tidak menyebut LHI tertangkap tangan, tadi. Yang saya sebut adalah penetapan tersangka LHI itu bermula dari tertangkapnya tiga orang yang kemarin malam dilakukan operasi tangkap tangan. Dari situlah kemudian dikembangkan, dan dari pemeriksaan secara maraton, ya, secara intensif, kemudian juga pengembangan di lapangan, KPK menemukan dua lagi yang cukup, yang kita kemudian simpulkan bahwa LHI terlibat di dalam dugaan tindak-tindak korupsi penyuapan ini, dan kemudian ditetapkanlah LHI sebagai tersangka oleh KPK. Berarti, Lutfi Hassan ini tidak tertangkap tangan pada saatnya di KPK menangkap tersangka-tersangka lainnya, selain Lutfi Hassan begitu ya, Bapak ya. Betul. Kalau begitu, apa kaitannya Lutfi Hassan dalam dugaan kasus ini? Seperti apa perannya? Ya, dari konstruksi pasal-pasal yang disangkakan kepada LHI, di mana pasal 12A atau B atau pasal 5A atau 2 diantaranya adalah sebagai penerima dalam konteks dugaan tindak-tindak korupsi penyuapan. Pak Johan Budi, adakah tersangka lain dalam kasus ini? Bapak tadi menyebutkan bahwa ada penetapan tersangka lain. Bapak bisa menyebutkan siapa saja tersangka lain selain Lutfi Hassan Ishaq? Jadi, seperti yang disampaikan tadi malam ya, bahwa ada 4 tersangka yang sudah ditapkan oleh KPK dalam kaitan dengan kasus dugaan swab ini. Yang pertama adalah AEA, ini adalah salah satu direktur di PT.IU, kemudian juga ada CE, ini juga salah satu direktur di PT.IU, kemudian juga ada AF ya. AF ini kita juga punya hukuman dengan LHI, kemudian LHI sendiri. Jadi, ada 4 konstruksi pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal pemberi dan pasal penerima. Pak Johan, dari kasus-kasus yang selama ditangani oleh pendidik KPK, penetapan Lutfi Hassan Ishaq sebagai tersangka ini merupakan atau tergolong cepat sekali. Ini ada apa dibalik penetapan dari Lutfi Hassan ini? Saya kira tidak ada apa-apa di sana, murni ini penegakan hukum ya, dan tidak benar dikatakan bahwa kasus ini sangat cepat. Sama saja, semua kasus yang dimulai dengan operasi tangkap tangan itu memang cepat. Karena kita punya waktu 1x24 jam untuk memutuskan apakah seseorang itu diduga melakukan tindak pidana atau tidak. Dan dari kesimpulan kemarin, akan dilanjutkan hari ini, akhirnya ditapkan 4 tersangka ini. Saya kira semua kasus yang diusut oleh KPK yang dimulai dari operasi tangkap tangan itu selalu cepat. Jadi, sehari-dua hari sudah diputuskan. Berarti prosedur 3x24 jam tersebut tidak diberlakukan dalam penetapan ini begitu ya, Pak? Kalau di ini bukan 3x24 jam, Pak. 1x24 jam. Aturannya di KUAP, 1x24 jam. Kalau 3x24 jam itu urusan narkoba itu. Pak Johan, KPK, apakah KPK sudah memberikan surat pemberitahuan kepada petinggi PKS lainnya terkait dari penetapan Lutfi Hassan Ishat ini? Tidak ada kewajiban dari KPK untuk memberitahu petinggi sebuah partai. Karena ini tidak ada sangkut bawahnya dengan partai. Tapi yang pasti sudah disampaikan kepada LHI bahwa yang bersangkutan malam ini dipanggil, diperiksa sebagai tersangka. Dan perlu juga disampaikan kepada publik bahwa ini tidak ada sangkut bawahnya dengan partai. Ini adalah yang bersangkutan seorang penyelenggaran negara. Bukan seorang tertinggi partai, tapi seorang penyelenggaran negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak Johan Budi mengatakan bahwa penetapan atau penangkapan ini kan tidak terkait oleh tertangkap tangannya Lutfi Hassan Ishat. Berarti seharusnya prosedur tersebut menjadi 3x24 jam begitu dong Pak? Bukan. Tidak ada 3x24 jam dalam proses tindak pidana korupsi ya. Berarti masih sama prosedur yang menentu? 1x24 jam. Jadi 1x24 jam itu kaitannya dengan apabila ada seorang warga negara atau seseorang yang oleh penyelenggaran hukum ditangkap gitu ya, yang diduga melakukan sebuah tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, penyelenggaran hukum itu punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan, melakukan kesimpulan apakah seseorang itu ada bukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Nah 1x24 jam itu untuk memastikan seseorang ini sebuah tersangkap atau tidak. Nah kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat, kemudian si terperiksa ya, yang ditangkap itu tidak kuat. Penyelenggaran hukum dalam mengumpulkan bukti harus dilepas. Itu pengertian 1x24 jam ini. Baik, Pak Johan, apa agenda dari penyidik KPK setelah malam ini? Apakah Lutfiasan langsung ditahan atau bagaimana? Soal penahanan tentu kewenangan penyidik ya, dan subjektif-objektif ya. Nanti yang diputuskan oleh penyidik, apakah seorang tersangka itu perlu ditahan? Ya, itu tentu tergantung dari hasil pemeriksaan yang kandilakan oleh KPK kepada LHI. Tapi yang pasti saat ini dia tadi dipanggil, apa, dengan surat panggilan itu, dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, apakah selesai pemeriksaan sebagai tersangka dia akan ditahan atau tidak, saya lagi sampaikan itu adalah kewenangan penyidik. Penyidiklah yang tahu seorang itu perlu ditahan atau tidak dalam proses penyidikan. Pak Johan, saya perjelas lagi, apa peran dari Lutfiasan Ishak dalam kasus dugaan suap ini? Jadi dari konstruksi pasal-pasal tadi yang sudah saya sebut ya, yang disangkakan kepada tersangka LHI adalah bagian yang menerima dugaan suap itu. Jadi uang 1 miliar yang diterima oleh AF dari DE maupun EAE itu diduga berkaitan dengan LHI. Jadi dari pasal-pasal yang disangkakan, dia sebagai penerima. Pak Johan, apakah sudah ada informasi dari para penyidik di mana lokasi penahanan LHI atau Lutfiasan Ishak saat ini? Oh belum, belum. Sekarang masih ada pemeriksaan. Jadi kan saya sampaikan bahwa setelah pemeriksaan itu, apakah LHI ditahan atau tidak, itu kewenangan penyidik. Jadi belum ada informasi apakah LHI akan ditahan atau tidak. Jadi yang pasti malam ini atau pagi ini yang bersangkutan diperiksa. Ada pemeriksaan sebagai tersangka. Adakah kemungkinan tersangka lain? Atau adakah kemungkinan bertambah tersangka yang terkait dalam kasus ini, Pak? Saya kira terlalu dini kita untuk menyimpulkan apakah ada tersangka lain atau tidak ada tersangka lain. Karena ini masih dikembangkan oleh KPK. Tentu tergantung dari hasil pengembangannya. Apakah itu diberada hasil pemeriksaan? Apakah nantinya ada pihak-pihak lain atau ada orang-orang yang diduga terlibat berdasarkan dua bubi yang cukup, siapapun dia tentu akan dijadikan tetangka oleh tetapi sampai malam ini atau pagi ini belum ada informasi yang menyebut menyebut keterlibatan biar lain. Pak Joss, sudah ada informasi berapa nominal uang yang diterima oleh atau diduga diterima oleh Lutfi Hasan Ishak? Jadi ini dari peristiwa tangkap tangan kemarin malam ada uang 1 miliar ya dalam bentuk pecahan 100 ribuan rupiah itu di mobilnya AF ya. Setelah ada pertemuan antara AF dengan dua tersangka yang lain yang di BTIU, tampaknya ini Direktur BTIU. Jadi sementara ini kita duga sekitar 1 miliar itu. Pak Joss, bisa dijelaskan ini inisial yang terkait dengan Lutfi Hasan Ishak seperti AF atau dua dengan namanya, ini siapa Pak sebenarnya? Apa kaitannya dengan Lutfi Hasan Ishak begitu Pak? Ya kalau AF ini diduga punya hubungan ya, hubungan ya bisa dikatakan hubungan pribadi ya artinya AF ini kenal dengan LHI. Kemudian dari BTIU, BTIU ini adalah bidang ininya soal import daging juga itu, BTIU. Nah dua orang yang ditangkep itu adalah Direktur di BTIU ini. Pak Joss, bisa dijelaskan lagi hubungan pribadi antara AF dengan Lutfi Hasan Ishak ini seperti apa? Apakah merupakan hubungan keluarga atau hubungan kolega kerja seperti itu Pak? Saya kira bukan hubungan keluarga ya, tapi hubungan dalam konteks kerja ya. Kerja ini saya tidak bisa menetilkan kerja seperti apa, tapi yang pasti antara AF dengan LHI ini ada hubungannya ya. Dan ini nanti kita akan buktikan. Pak Joss, saya ingin konfirmasi. Apakah benar Duta Besar Amerika Serikat Scott Marcel mendatangi KPK kemarin pagi? Apa ini ada hubungannya dengan penetapan tersangka Lutfi Hasan Ishak? Saya kira kita jangan mengembangkan hal yang tidak ada kaitan sama sekali ya. Tadi memang benar ada Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia datang ke KPK dalam rangka perkenalan ya. Karena KPK ini kan sekarang dipimpin oleh 9 KPK periode yang ketiga ya. Beberapa waktu yang lalu waktu periode kedua juga ada kunjungan yang sama yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses tangkap tangan yang sedang dilakukan oleh KPK. Saya kerja sekali itu hubungan. Baik. Pak Johan Budi, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.